Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat Bukannya jalan orang-orang yang dimurkai Dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi Dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasroni Lebih jauh lagi Allah SWT menegaskan Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani Tidak akan rela, tidak akan redo terhadap kamu Sehingga kamu mengikuti milah mereka Sehingga kamu mengikuti aturan-aturan mereka Sehingga kamu mengikuti kehendak-kehendak mereka Kau muslimin muslimat rahimakumullah Sesungguhnya di dalam hadis dijelaskan Al-Abi Hurairah Dari Al-Abi Hurairah Bahwasannya dia berkata Rasulullah SAW apabila membaca ayat Ayat Ia berkata Amin Sehingga memperdengarkan Orang-orang yang ada di belakangnya dari sof yang pertama Kemudian dari Al-Abi Hurairah juga Bahwasannya Rasulullah SAW berkata Apabila imam membaca Apabila imam membaca Sampai ayat terakhir Maka Katakanlah Amin Sesungguhnya siapa-siapa Yang ucapan Aminnya itu Berbarengan dengan ucapan Para malaikat Diampuni Dosa-dosa yang telah berlalu Wafiriwayatin Indah Abi Daud Dan di dalam riwayat Abi Daud Iza Ammanal imamu Fa'aminu Apabila imam membaca Amin Maka kamu sekalian Bacalah Amin Ma'asyirul muslimin Wal muslimat rahimakumullah Maka Wajar Kalau ada Orang Yang membenci Kata-kata amin Takut akan kata-kata amin Kenapa? Karena amin Berarti Istajib Ya Allah Terimalah Ketika seseorang itu berdoa Kemudian Membaca amin Berarti dia Ingin doanya itu Dikabulkan Nah Musuh Musuh Orang-orang Yang beriman Gentar Dengan ini Bahkan Membenci Ucapan amin Dijelaskan Dijelaskan An Aisyah Ani Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Aisyah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata beliau Orang-orang Yahudi Tidak punya rasa Dengki terhadap Kalian Yang melebihi Rasa dengki mereka Terhadap Ucapan Salam Dan Amin Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Kita orang yang beriman Tentu Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan Sandaran kita Kepadanya Karena kita Adalah Hamba-hamba Yang lemah Hamba-hamba Yang tidak berdaya Yang harus Selalu bergantungan Kepada Yang maha kuasa Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ada Orang Arab Badui Datang kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Dan berkata Ya Rasulullah Akaribun Rabbuna Fanunajih Amba'idun Fanunadih Wahai Rasulullah Tuhan kami Tuhan kita Apakah dekat Sehingga Kami bermunajat Memohon dengan Pelan-pelan Amba'idun Fanunadih Atau Tuhan Kita Jauh Lalu Kita Memanggilnya Dengan suara Yang keras Turunlah Kemudian Ayat Amba'idun Wa'idha Sa'alkan Ibadih Anni Fa'ini Qorib Apabila Hamba-hambaku Bertanya Kepada Engkau Tentang Aku Sesungguhnya Aku Ini Dekat Ujibu Ujibu Da'wata Da'i Iza Da'al Aku Akan Penuhi Permohonan Orang Yang Berdoa Apabila Dia Berdoa Kepadaku Apabila Dia Memohon Kepadaku Dalam Ayat Ini Ada Dua Poin Yang Besar Yang Harus Kita Ambil Pelajaran Agar Supaya Iman Kita Tambah Kokoh Dan Teguh Kita Tambah Dekat Kepada Yang Maha Kuasa Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Dua Poin Yang Besar Ini Yang Pertama Takrirul Kurbi Allah Menjelaskan Di Dalam Ayat Ini Bahwa Allah Itu Dekat Allah Enggak Jauh Dekat Suara Hati Pun Didengar Ucapan Ucapan Yang Ada Di Dalam Hati Kita Allah Dengar Allah Tahu Apabila Kita Berbisik Allah Dengar Enggak Perlu Kita Teriak Teriak Di Dalam Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Lebih Dekat Daripada Urat Nadi Kita Akrab Min Habil Warid Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Dekat Daripada Urat Nadi Sangat Dekat Hanya Saja Kita Yang Merasa Jauh Kita Tandanya Harus Merasakan Allah Itu Dekat Sama Kita Selalu Bersama Kita Kita Mohon Kepadanya Maka Akan Dipenuhi Dan Dijabah Inilah Poin Besar Yang Kedua Bahwa Di Dalam Ayat Ini Ada Wa'adun Lidda'i Bil Ijabah Allah Menjanjikan Untuk Mengabulkan Bagi Siapa Siapa Yang Berdoa Kau Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memenuhi Permohonan Permohonan Kita Apabila Belum Kita Merasakan Belum Menyadari Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memenuhi Permohonan Kita Yakinlah Allah Memenuhi Kalau Tidak Di Dunia Maka Permohonan Kita Disimpan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kita Rasakan Dan Kita Peroleh Nanti Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Maka Kita Perlu Waspada Perlu Berhati-hati Dengan Orang-orang Yang Membenci Kata-kata Amin Orang Yang Membenci Kata-kata Amin Tentu Sesuai Dengan Hadis Yang tadi Pernah Saya Sampaikan Yang tadi Saya Sampaikan Orang Yang Membenci Adalah Orang-orang Yang Cinta Dan Bergaul Akrab Dengan Orang-orang Yahudi Karena Memang Orang-orang Yahudi Telah Dinyatakan Di dalam Hadis Tadi Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Dibenci Daripada Kata-kata Salam Dan Amin Salam Merupakan Doa Doa Keselamatan Yang Harus Di Ungkapkan Disampaikan Di antara Kaum Muslimin Muslimat Muminin Muminat Afsus Salam Nabi Pernah Menyatakan Sebarkanlah Salam Eh Ini Orang Yahudi Malah Membencinya Nabi pun Menjelaskan Aminu Ucapkanlah Amin Ketika Berdoa Justru Mereka Malah Merasa Tersakiti Merasa Tidak Nyaman Karena Mungkin Adanya Rasa Takut Di Dalam Hati Mereka Dan Permusuhan Terhadap Orang-orang Yang Beriman Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Tidak